kan dikaitkan dengan ribut-ribut dengan Sylvester kemarin ya Mbak Gidan kalau pola-pola melaporkan ke polisi gitu biasa mereka melakukan semacam itu setiap kali ada debat atau apa sebenarnya kalah mereka melaporkan ke polisi ini mudah-mudahan aja enggak betul itu laporannya gitu ya tapi kalau betul ya saya kira ini masa transisi pemerintahan yang harus dan harusnya sendiri yang laporkan kan juga bukan siapa ya Gibran dong yang harus melaporkan juga dia yang melaporkan bukan bukan staff-staffnya Gibran atau orang-orang yang jadi pembela Gibran kan gitu ya Mbak Gidan iya saya rasa ini kan deliknya aduan ya seperti ini ya Mas Yersu iya kenapa kemudian sekarang berkembang bahwa ini akan terus diperiksa begitu ya mungkin ini semacam tekanan gitu maksudnya karena ini bukan merupakan delik aduan berkembang seperti itu Mas Yersu jadi saya rasa kalau yang seperti ini adalah deliknya adalah delik aduan misalnya seperti yang kemarin Bung Roki gitu kan apa menyebutkan sesuatu julukan misalnya kepada Jokowi kepada Presiden gitu kan nah tapi itu kan malah malah justru sudah dicabut ya Mas Yersu itu oleh PDIP ketika itu kan yang melaporkan dan sekarang kita tahu lah orang-orang PDIP itu seperti Deddy Sitorus begitu setelah dia mereka sendiri mengalami banyak sekali tekanan mereka malah mengatakan bahwa saya betul-betul menyesal begitu dulu pernah apa memiliki pikiran yang begitu kepada Bung Roki tapi sekarang saya tahu bahwa semua ucapannya Bung Roki itu benar dia seperti peramal apa yang dia ucapkan itu ternyata benar sebetulnya dari dulu memang sudah seperti itu cuman waktu itu saya belum mengetahui bahwa Jokowi seperti itu misalnya dia mengatakan itu Mas Yersu secara terbuka sambil ketawa sambil geli sendiri seperti itu kan ini memang rame karena kemarin itu Sylvester itu betul-betul jadi dibully habis ya karena kemarin dia menantang Bung Roki atau enggak atau berindah kasar dari Bung Roki gitu ya jadi malah malah jadi apa ya backfire ya kalau yang terjadi itu betul oke terus kita akan bicarakan dan yang lain apa nih Mbak Aki KPK juga lagi rame ya soal Nurul Gufronnya kena apa ya teguran ringan ya Mbak itu ya sanksi etik ringan sanksi apa namanya teguran tertulis begitu dan juga pemotongan gaji 20% selama 6 bulan memang dia masih 6 bulan lagi kerja Mas Yersu sekarang sih enggak tinggal akhir tinggal tinggal Desember kalau tinggal 6 bulan berarti dia sudah siap-siap mau terpilih lagi dong kan dia maju lagi tapi saya kira orang seperti ini kalau sudah kena sanksi gitu ya enggak layak lah untuk dilanjutkan lagi ya Mbak ya sekecil apapun karena lembaga seperti KPK itu harusnya soal etik jadi satu hal yang sangat serius jadi kalau dia sudah pernah kena sanksi etik sekecil apapun menurut saya dia tidak matas lagi gitu untuk untuk dicalonkan kembali gitu ya betul tapi memang tampaknya ini Nurul Gufron dia mengatakan pasrah tapi sepertinya ya dia masih yakin bahwa dirinya itu akan terpilih karena menurut Tumpak Hatorangan kan sebetulnya dari KPK sendiri sudah memberikan catatan ya Mas Ersu kepada tim pansel yaitu panitia seleksi karena panitia seleksi ini tidak hanya mereka apa namanya nanti melihat kapasitas dari masing-masing untuk sebagai pimpinan KPK saja tapi juga sebagai anggota Dewan Pengawas nah ini gerawat kalau seandainya Dewan Pengawasnya diisi oleh Nurul Gufron gitu kan walaupun dia mungkin catatannya adalah dia memiliki apa experience begitu sebagai pimpinan KPK tapi ya orang seperti ini yang sudah memiliki cacat etik begitu kan Mas Ersu masa mau lolos ini seharusnya sih kalau saya melihat ya gugur saja kayak gak ada orang lah pokoknya kalau seandainya Nurul Gufron ini sampai lolos gitu luar itu apa lagi ya bagi yang kita mau kita mau bahas lagi heboh staff khusus ya ada asisten staff khusus ya betul Mas Ersu saya juga heran ini apa sih kok rame staff sus dan nomor 1 lagi Mas Ersu itu dari sejak kemarin sampai tadi dini hari sekitar pukul 3 pagi saya apa melihat X gitu apa ini staff sus setelah saya lihat itu ternyata memang ada jadi rupanya begini Mas Ersu yang bikin heboh itu adalah rupanya staff khusus presiden itu memiliki asisten oke lah kalau staff khusus memiliki presiden oke tapi ternyata asisten ini ada memiliki pembantu lagi pembantu asisten jadi asisten level pertama first level asisten second level kayaknya seperti dan yang lebih bikin kaget karena gajinya itu besar Mas Ersu jadi jadi gaji staff sus saja sudah segitu begitu ya kemudian gaji asistennya sekian dan gaji dari pembantunya si asisten ini ternyata di atas 20 juta nah ini mungkin yang perlu kita bahas Mas Ersu ini banyak asisten rumah tangga saya kira iri ini ya pasti karena kerjaannya pasti lebih berat asisten rumah tangga ketimbang asistennya pembantu asistennya staff khusus presiden ya gak fair banget ya hidup ya oke mari kita mulai dari mana dulu nih Mbak Agi kita akan mulainya ya dari Bung Roki dulu dong yes oke ini kasusnya menarik ya kasus Bung Roki ini saya kira ini kaitannya dengan ribut-ribut kemarin ya di iNews antara Bung Roki dengan Sylvester Sylvester Thailand bukan Sylvester Matutina bukan dia ya badannya sama-sama gede sih tapi namanya berbeda begitu ya ini dan kelihatannya ucapan Bung Roki itu ini kaitannya dengan waktu itu memang Bung Roki kan pernah bertemu dengan Gibran Gibran itu pernah datang ke mana ke rumahnya Bung Roki di kawasan Sentul pada waktu itu saya juga terkejut karena ini pertemuan itu kan September 2021 ya ketemu Bung Roki itu dan Gibran itu dilantik itu pada 6 Februari 2021 jadi masih tahun pertama dia sebagai wali kota gitu dan walaupun Bung Roki ini orang yang selalu mengkritik Pak Jokowi terus menerus dan Gibran datang pada waktu itu ya nah rupanya dalam percakapan-percakapan itu adalah yang nanti lengkapnya Anda bisa nonton di di Roki Gerung karena Bung Roki Gerung official sudah memberikan penjelasan tadi pagi gitu Mbak Agi dan ini yang kemudian sekarang ini bergulir ini kabarnya sejak tadi malam sih santar bahwa akan ada dilaporkan ke polisi saya belum tahu karena kita tappingnya ini kan masih pagi ya apakah akhirnya ada laporan atau tidak ini mudah-mudahan enggak ya Mbak Agi gitu ya tetapi kalau saya kemudian telusuri itu ya Mbak Agi apa kaitannya apa sih Menteri-Menteri yang soan ke Gibran itu ternyata memang banyak kasusnya Mbak Agi gitu ini waktu Gibran pertama kali jadi Menteri eh menjadi wali kota saja dalam waktu 30 hari atau sebulan pertama itu sudah ada jumlah Menteri dan juga para petinggi partai yang soan ke Gibran di Solo dan kemudian kita masih ingat ya ada satu foto dulu yang Pak fotonya Gibran dengan Pak Pak Basuki ya Mbak Agi yang kelihatan Pak Basuki duduk di bawah Gibran duduk di atas meja gitu kita bertanya ini sebenarnya yang Menteri siapa yang wali kota siapa kan begitu jadi waktu itu Rami nah ada beritanya ini saya membaca di berita ini beritanya pada setelah dia sekitar 2 tahun menjadi menjadi gubernur eh menjadi wali kota maaf jadi itu tercatat ada 25 menteri yang soan ke Gibran jadi kalau 2 tahun itu kan berarti 24 bulan ya Mbak Agi jadi kalau ada 25 menteri yang datang ke tempat Gibran itu berarti setiap bulan minimal ada 1 orang menteri yang berkunjung ke Solo saya kira luar biasa banget ini ya ada wali kota didatangi setiap bulan ada menteri yang datang dan soal begitu nah ini menarik saya bacakan aja ya beberapa namanya yang muncul itu ya Mbak yang dia datang bertemu dengan Gibran itu nah ini ini lengkap loh mulai dari menteri koordinator sampai menteri-menteri menteri biasa ya kalau menteri koordinator itu mulai dari menteri koordinator bidang manusia dan kebudayaan wajir FND itu pernah datang pada tanggal 25 Januari 2022 kemudian menteri koordinator bidang maritim Luhut Binsar menteri dalam negeri Tito Karnavian menteri agama Yaakul Kholil Komas menteri hukum dan asasi manusia Yasona Lali menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi Nadiem Anwar Makarim banyak Mbak termasuk Budi Sandikin ya menteri kesehatan yang tidak datang ke sana itu sampai kemarin ini catatan pada dua tahun pertama wali kota itu antara yang misalnya disebutkan orang seperti Ibu Sri Mulyani terus kemudian menteri Kota Gerwit Nomar Sudi tidak pernah tidak ke sana Abdul Halim Iskandar juga tidak hadir ke sana Ibu Sri Mulyani pernah datang ke Solo tapi bukan soan ke Gibran tapi waktu itu ada acara pernikahan dari keluarga Pak Jokowi mereka datang wajar dong kalau Pak Jokowi yang punya acara kelihatan menteri menterinya datang lengkap Mbak ini Joni pergi platik segala macam itu semua lengkap jadi memang waktu itu kan timbul pertanyaan buat kita ya ada apa ini para menteri kok pada pada soan ke Gibran kan agak agak aneh gitu memang waktu itu kita mikir kalau kemudian mereka bicara soal pekerjaan apakah begitu banyaknya proyek-proyek nasional yang ada di di Solo dan harusnya kalau ada proyek-proyek nasional yang hadir yang dibangun di Solo harusnya kan Gibran yang datang ke para menterinya datang ke kementerian saya tahu tuh para menteri-menteri itu biasanya bisa antri ke kementerian-kementerian itu mbak untuk bicara soal pekerjaan dan belum ketemu menterinya itu ini antri bisa paling ketemu staffnya dulu dan sebagainya mereka bisa berhari-hari di Jakarta bisa untuk ketemu kementerian itu kalau ini pada datang semua menterinya ke sana ini kan memang mencurigakan pada waktu itu iya ini memang luar biasa ya Mas Ersu jadi kalau yang seperti ini namanya apa ya apakah bisa masuk dalam kategori gratifikasi tapi itu kalau kata KPK pasti enggak iya kalau sekarang kita perbandingkan di antara sekian banyak bupati dan wali kota ini kan levelnya bupati dan wali kota berapa yang mendapatkan privilege privilege seperti Gibran ini yang mendapatkan kemungkinan untuk bahkan menteri itu saya rasa kapan Anda datang ke sana oh saya rencananya minggu depan wah saya juga minggu depan berarti saya minggu depannya aja deh gitu kan kita bisa kalau dalam saya dalam nalar saya saya langsung berpikiran seperti itu supaya mereka tidak bentrok gitu walaupun mungkin misalnya Erick Thohir pernah datang bersama siapa begitu ya ada urusan sepak bola ya kongsi sepak bola ada ada urusan sepak bola dan saya rasa juga memang ada keistimewaan karena kan yang memang dipilih untuk kompetisi itu juga stadion di apa namanya di Solo padahal masih banyak stadion lain juga yang ini dan sebetulnya lebih baik dari kondisi stadion yang di Solo ketika itu tapi akhirnya dipilih untuk direnovasi dengan biaya yang sangat besar sampai ratusan miliar itu stadion yang ada di Solo dan kalau kita lihat ini kapasitasnya adalah wali kota bandingkan dengan yang gubernur kalau gubernur ketika menteri itu sangat biasa karena di dalam satu wilayah provinsi itu ada berapa jumlah kota dan berapa jumlah kabupaten dan biasanya kalau ada menteri berkunjung ke kota atau kabupaten karena sesuatu hal gubernur akan pasti mendampingi ikut datang ke situ tapi bukan datang ke kantornya gubernur juga Mbak bukan betul jadi ini kan kalau ini istilahnya mereka berbondong-bondong untuk salam untuk datang untuk salam dan berbagai macam mereka tawarkan di situ Mas Ersu makanya tidak heran kalau kemudian Solo itu sangat maju karena banyak CSR dananya itu juga mengalirnya ke Solo kalau orang-orang gubern pendukung gubern mereka mengatakan bahwa itu kemampuan gubern dalam berkomunikasi kemampuan gubern dalam menarik investasi dan sebagainya tapi kita tahu kalau seandainya di situ gubern tidak menjadi anak presiden dia bisa apa kalau dalam hal ini dia tidak berkomunikasi pun orang menawarkan kan gitu apa yang bisa untuk Bapak untuk Anda begitu dulu saya terheran-heran dengan dengan fenomena itu dimana para menteri tadi berbondong-bondong datang soan ke gubern gitu kan gak pantas sebenarnya dilakukan tapi belakangan setelah Balil ngomong bahwa Raja Jawa saya jadi paham ya kan ini memang Raja begitu jadi dan dia itu kan para menteri itu kan pembantu dari presiden pembantu Raja jadi kalau ini kan pada adipati mudanya begitu ya kali ya jadi dalam kultur kerajaan ada yang sebo soan kepada para putra putra mahkota kan gitu jadi itulah itulah memang sejak awal cara berpikir bahwa Jokowi itu bukan presiden tapi Raja itu sudah lama sebenarnya hanya kemudian Balil saja yang dengan bagus meformulasikan ini dan berani menyatakan semacam itu gitu iya dan ini orang-orang ini menteri-menteri ini adalah mereka yang ingin melanggengkan posisinya jabatannya takut di resavel kalau saya rasa demikian karena untuk satu menteri bisa berkali-kali Mas Ersu ke sana dengan alasan mereka ada proyek PSN di sana menteri perhubungan misalnya begitu juga dengan Pak Basuki misalnya nah sekarang pertanyaannya adalah berapa jumlah kabupaten dan kota yang tidak didatangi sama sekali selama masa menteri itu menjabat selama 5 tahun pasti banyak sekali belum tentu tapi untuk satu kota ini mereka bisa berkali-kali datang begitu Mas Ersu makanya Gibran kan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Solo itu sangat bagus ya sangat bagus lah yang namanya menteri itu juga membawa rombongan sehingga mereka juga apa okupansi hotel itu bisa naik dan sebagainya apalagi mereka membawa proyek di sana ini luar biasa lah Mas Ersu sebetulnya apa ya kita tidak melihat ini di di masa presiden-presiden berikutnya begitu kan karena memang presiden-presiden sebelumnya maaf presiden-presiden sebelumnya sebelum Pak Jokowi karena memang anak-anak mereka tidak menjabat sebagai kepala pemerintahan di daerah dan sebagainya jadi memang Gibran untuk naik kemudian menjadi tadinya kita menyangka dia akan menjadi gubernur tapi ternyata bypass ke wakil presiden tapi bahwa dia akan naik berikutnya dan cepat-cepat tidak menyelesaikan masa pemerintahannya masa jabatannya itu sebetulnya sudah diduga oleh banyak orang oke jadi saya kira itu konteksnya ya Bung Rogi menyampaikan itu karena memang tidak mungkin mereka datang ke sana tanpa membawa buah tangan atau apa itu tidak mungkin kan begitu ya apalagi kalau tradisi di Indonesia kan begitu biasanya kalau datang ke itu saya kira ada tradisi buruk juga kalau kalau keluargaan tidak apa-apa tapi kalau hubungan hubungan jabatan dan sebagainya itu namanya kan gratifikasi tapi kalau kalau menurut KPK yang kalau itu anaknya presiden atau siapa itu bukan gratifikasi anak istri presiden bukan gratifikasi gitu ya sementara menteri-menteri yang tidak takut di resasel Mas Ersu mereka gak perlu soan seperti Ibu Retno Marsudi gak perlu soan begitu Ibu Sri Mulyani begitu walaupun dia Menteri Keuangan ya sebetulnya kan ada juga begitu apa namanya Ibu Sri Mulyani juga sering ke daerah begitu kan tapi ya tidak tidak perlu soan soan seperti itulah karena mereka juga tahu posisinya begitu dibutuhkan oleh negara dan mereka juga sibuk lah ya kalau sekedar untuk soan-soan ke tingkatannya apalagi wali kota seperti itu yang mestinya kalau seandainya pun mereka ada proyek secara teknis bisa diurus oleh dirjen teknis masing-masing misalnya seperti Kementerian Perhubungan begitu ngapain berkali-kali ke Solo misalnya Pak Basuki juga ngapain berkali-kali ke Solo memangnya gak punya anak buah begitu kan apalagi proyeknya masih banyak proyek lain di seluruh Indonesia seperti itu tapi ini memang betul-betul diistimewakan Mas Hersu luar biasa lah keluarga Pak Jokowi ini salut oke kita pindah ke topik berikutnya Mbak Agi ya lagi mau bicara yang pernah dulu nih itu yang Yasmin Nur nih Mas Hersu ini juga Nama Yasmin Nur gak pernah dengar kita nama ini ya Mbak sebelumnya ya betul ya nama ini kita tidak pernah dengar sebelumnya tapi karena dia itu apa ya ada perseteruan di media sosial dengan rupanya adik kelasnya begitu ya jadi adik kelasnya ini rumpi lah begitu di ex Mas Hersu yang dia menceritakan begitu bahwa dia itu memiliki kakak kelas yang tidak kompeten menurut dia seperti itu nah terus kemudian ini dijawab lah oleh apa oleh Yasmin Nur ini begitu Mas Hersu jadi cuitan dari Deo Cahyo namanya adik kelas itu dia mengatakan seperti ini dulu dulu sebelum ada drama Kim maksudnya Koalisi Indonesia Maju sebelum COVID pernah hampir bikin proyek di Tulung Agung sama salah satu tim Ses Kim anak lulusan hukum dulu dia kerja di sebuah startup yang ngelakuin yang ngelakuin sentimen analis di media-media berita di link-innya ditulis big data analis nah itu masih panjang tapi ternyata ketika mereka ini ini saya membaca capture dari postingannya begitu Mas Hersu postingan dari Yasmin Nur itu tapi sekarang sudah di take down jadi saya membaca ini dari capturan yang sekarang beredar luas begitu di media sosial nah tapi ternyata setelah bekerja sama dia baru mengetahui bahwa kemampuan data analis dari yang bersangkutan itu zonk kurang lebih demikian begitu nah ini rupanya membakar kemarahan begitu ya dari Yasmin Nur ini dan ternyata apa namanya dia spill untuk kemarahannya itu jadinya malah melebar kemana-mana Mas Hersu dia menulis seperti ini adik kelas gue Lavi Cahyo berhasil fitnah pekerjaan saya secara ugal-ugalan saya telat nimbrung saya tahu perkara ini karena dicolek teman-teman analis risih sama tweet awur-awurannya udah salah nulis gelar jurusan eh salah pula gosipin kerjaan orang gue heran loh ada masalah apa dia mengatakan seperti itu sebetulnya kalau kalau Sanya itu berhenti di situ saja gak akan ada masalah Mas Hersu tapi rupanya dia juga menulis seperti ini laporin bar reskrip gak ya udah pernah sih menjarain orang kasian banget tapi habis gitu nasib-nasib mereka yang kena opsus jadi rupanya ditafsirkan oleh atau dilihat sebagai netizen ini ribuan netizen Mas Hersu makanya trendingnya dari malam sampai pagi saya tidak tahu hari ini mungkin siang mungkin masih gitu karena masyur sampai terus dibahas jadi dia mengatakan soal opsus tersebut terus kemudian juga mengatakan bahwa sebagai seorang asisten dari staff khusus Pak Jokowi itu dia memiliki asisten jadi pekerjaan dia itu tidak main-main karena terbukti dia ini memiliki asisten kurang lebih kan demikian nah ini yang membuat orang terkejut Mas Hersu bahwa seorang asisten dari staff khusus presiden yang bekerja di bawah apa Menses itu ternyata memiliki asisten lagi dan yang lebih mengejutkan lagi karena ternyata gajinya tinggi kemudian di spill Mas Hersu disebarkan bahwa memang ada peraturan presiden bahwa staff khusus itu gajinya 51 juta ini baru gaji ya belum tambah-tambah yang lain kemudian asisten dari staff khusus gajinya 32.500.000 nah asistennya sendiri dari asisten tersebut atau pembantu asisten namanya itu gajinya 19.500.000 kalau menurut Yasmin Nur tadi asisten dia saja bergaji 23 juta nah mungkin dari 19.500.000 ditambah plus-plus itu jadi 23 juta itu makin membuat rame lagi Mas Hersu mereka kaget ini apa namanya asisten dari asisten begitu kan asisten double itu saja gajinya bisa lebih dari 20 juta begitu bagaimana negara ini cara mengelola uang uang rakyat karena untuk menggaji mereka kan ini uang iuran kita rame-rame yang Pak Jokowi sendiri bilang bahwa Ibu Musri Mulangi itu mengumpulkan sen demi sen begitu tapi ternyata asisten saja punya asisten jadi double asisten gajinya besar sekali sementara sekarang negara dalam keadaan seperti ini begitu ya dan biasanya seorang staff khusus itu pasti akan jadi komisaris di perusahaan tertentu jadi kalau 51 juta itu kecil itu Mbak karena kayak dia komisaris bukan perusahaan lain itu yang BUMN itu yang gede-gede itu nantinya ya seperti Grace Natali ya Mas Hersu dia dimana ya di Mind ID ya Mind ID betul mineral industry ya jadi ini bercandaan ini memang ya di negara dipakai bercanda ya tapi kalau kapasitasnya terbatas gitu ya karena sebenarnya yang dibantu juga terbatas juga kapasitasnya jadi gak terlalu mengagetkan lah ya gitu iya ya Mas Hersu dan ini tadinya Jumawang begitu ya Yasminud ini yang membuat kemarahan netizen ini karena sepertinya tadinya Jumawang tapi ternyata sekarang malah justru yang tadinya dia mengancam-gancam kepada yang namanya Dio Cahyo tadi Mas Hersu akan dilaporkan begitu tapi ternyata sekarang malah akun X dan akun Instagramnya itu hilang begitu ya jadi mungkin karena diserbu rame-rame sehingga kemudian dia untuk sementara atau mungkin seterusnya kita tidak tahu tapi sekarang kalau dicari-cari itu hilang jadi jejak dari perseturan itu dan ancaman-ancamannya itu hanya kita bisa lihat melalui screenshot yang dilakukan oleh banyak netizen begitu dan ini kelihatannya memang ini ya kebencian terhadap apapun bagian dari rezim itu sudah merata banget ya kalau kita lihat ya kayak gini-gini nih padahal kan begitu ada kasus seperti ini mereka nggak lihat bagaimana persoalannya langsung hajar gitu aja para netizen sekarang ya Mbak sekarang jadi netizen itu sepertinya sudah mereka menahan bertahun-tahun saya rasa ya bukan ini bukan kejadian yang sekejap saja baru terjadi sekarang tidak mereka saya rasa ini sudah menahan bertahun-tahun hingga batas kesabaran karena mereka pun yang tadinya adalah pendukung Pak Jokowi sekarang ini kan sudah banyak sekali yang berbalik dan bahkan kalau saya melihat narasinya itu lebih-lebih dari kita begitu kalau kita mengkritisi Pak Jokowi kan sudah lama ya siapapun lah misalnya dulu kita lebih condong kepada oh kayaknya Pak Prabowo lebih baik ya konsep-konsepnya apa dan sebagainya visi-misinya kita cenderung untuk mendukung Pak Prabowo tapi gitu Pak Prabowo itu kemudian juga soan-soan ke Gibran begitu kan kita lihat ada dua kali setidaknya dia datang ke Solo dan sepertinya menawari untuk menjadi cawapresnya dia kita terkejut juga ini loh dari sekian banyak rakyat Indonesia kenapa pilih yang satu itu begitu kan itu kan kita melihat oh ternyata cara visi-visi Pak Prabowo itu ya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan kita kemudian mengkritisi nah saat ini itu kalau kita melihat kenjurungannya di netizen Mas Ersu kecuali kecuali buzzer ya mereka memilih untuk berdiam diri gitu karena apa ya mereka mungkin menyesal dan kemudian ada yang menyesal itu kemudian mengungkapkan penyesalannya seperti orang-orang yang dari PDIP tokoh-tokoh PDIP senior-senior PDIP itu begitu tapi kalau yang ini kadang suka lucu-lucuan sih mengungkapkan Mas Ersu gitu sekian lama ini gak dapat apa-apa eh gak taunya malah dapat dibohongi begitu kan janji-janjinya tidak ditepati begitu dan ini juga Mas Ersu kalau masih ingat begitu dulu kita sering menyebut gerombolan dari Deni Siregar gerombolannya Eko Kuntadi dan sebagainya itu kan sekarang mereka menyerang semuanya gitu apa menyerang Pak Jokowi dan juga kebijakannya seperti orang baru tersadar dan baru melek kemas siapa John Sitorus itu kan juga tadinya buzzer betul buzzernya Pak Jokowi juga kan ya buzzer Pak Jokowi dan juga Ahok dia awalnya kalau saya melihat dia memang Ahoker kelas berat begitu dan sekarang ini ya sangat apa ini kan orang yang sangat aktif sekali ya dan mau itu berupa hoax atau enggak begitu kadang dia tidak menelusuri kalau dulu saya lihat seperti ini saya lihat pokoknya oke saya kira kita satu lagi lah ya kita bahas Dulu Gufron nih saya kira mungkin gak terlalu panjang kalau Dulu Gufron ini karena kemarin Dulu Gufron ini adalah Wakil Ketua KPK yang menyatakan bahwa ya gak gak ada kewajiban buat KPK itu untuk mengklatifikasi soal private jet itu kan gitu ya menurut Gufron kemarin ya dan kemudian soal soal Bobi katanya itu KPK posisinya pasif itu ini terkadang dia kena dihukum ini rapi sekali loh di media ya saya baca ya dia dihukum disangsi etik oleh Dewan Pengawas ya Mbak Agi iya betul Mas Hirsu jadi satu saja contohnya KPK yang dimana dia bersifat aktif itu soal kasus dana hibah yang ada di Jawa Timur yang kemudian disitu ada pemeriksaan di kantornya Gubernur Jatim dan juga Wakil Gubernur Jatim itu kan salah satu contoh dimana KPK bersifat aktif begitu Mas Hirsu dan kemudian orang melihatnya sebagai oh itu sanderanya dari Kofifah tuh kayaknya sehingga mau tidak mau ya mereka harus hukum kosong dua dan kemudian sebagai kepanjangan tangan dan kemudian malah sebagai tim sesnya untuk Jawa Timur yang memiliki kewajiban untuk memenangkan kosong dua dan sebagainya karena ada sandera itu kan salah satu dan kita bertanya-tanya apakah KPK diusing dalam hari ini digunakan untuk hal itu begitu jadi KPK sudah bersifat politik begitu tidak melulu begitu soal pemberantasan korupsi nah ini nurur Gufran juga di Mas Hirsu cuman saya herannya ya tadi kan sudah disebutkan ya sanksinya adalah teguran tertulis dan juga pepotongan gaji 20% ya apa namanya tidak berpengaruh lah kalau cuman seperti itu kan Mas Hirsu apa apa pepotongan 20% ulang juga ketawa dan mantan-mantan penyidik KPK juga mereka mempertanya kok gitu ya sanksinya seperti Yudi Purnomo misalnya dan kemudian yang memberatkan juga dan saya rasa ini juga menjadi orang geli gitu ngeliatnya ternyata dia tidak merasa bersalah dan kita tahu malah justru melaporkan dewas Mas Hirsu ke PT UN kan bahkan melakukan perlawanan jadi dia mengugat dewas begitu ke PT UN tapi memang tidak diterima gugatannya dan dia disuruh membayar biaya perkara tapi dalam hal ini melakukan perlawanan berapa kali tidak diperiksa dan kemudian mundur-mundur-mundur itu kan perlawanan manggir dan tidak ada rasa penyesalannya dan malah dia dasar lagi untuk calon pimpinan KPK yang berikutnya kalau saya sih soroti tadi tuh gajinya dipotong 20% selama 6 bulan masa jabatannya tinggal berapa bulan kok berarti kan dia mau dipersiapkan dia akan jadi lagi jadi ketika dia baru dilantik lagi dia sudah dipotong lagi gajinya hati-hati loh kita pertanyaan juga tuh panselnya panitia seleksinya kan aneh banget dari sekian banyak orang yang tidak memiliki sejarah jadi kan calon-calonnya masih banyak karena kan baru baru tesnya dua kali begitu ya pengumumannya baru pekan depan tapi kalau seandainya diantara banyak ini yang tidak memiliki sejarah pelanggaran kode etik terima kasih